Anak ini tidur di penjara pada malam. Pada pagi hari, dia masih ke sekolah. Pada minggu. Dia akan mengajarkan gangster membaca. Dia adalah harta. Semua orang di penjara nomor tujuh. Anak ini adalah anak seorang terdakwa atas kasus penculikan dan pembunuhan. Kepala di sel juga sangat khusus. Dia mengizinkan anak ini tinggal di sel dengan ayahnya. Semua orang di penjara ini. Pura-pura tak melihat. Karena mereka tahu. Ayahnya adalah seorang baik hati. Dia sering membantu orang-orang di sel. Dia juga menyelamatkan orang saat sel dibakar. Dia harus mendekam di penjara karena kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Karena dia membuat pertolongan pertama. Untuk anak kepala polisi. Untuk anak kepala polisi. Polisi mau selesaikan kasus ini dengan cepat. Jadi mereka telah menuduhkan pria ini. Kepala penjara membawa bukti. Untuk mengeluh dengan kepala polisi. Tidak terduga. Karena anak kepala polisi telah meninggal. Pria itu harus dihukum. Agar menyenangkan anaknya. Tidak lama sejak itu. Hari keputusan pengadilan pria ini telah sampai. Kalau keputusan pengadilan tidak berubah. Pria ini akan harus meninggal. Semua orang di penjara ini tidak patuh. Jadi mereka memutuskan. Tidak bisa biarkan pria baik hati ini. Meninggal secara tidak adil. Mereka mencoba. Membantu dia membaca. Saat berolah raga. Mereka akan mengajarnya. Saat menjemur. Dia juga berlajar. Ketika di WC juga. Akhirnya. Pria ini. Telah bisa membaca karangan panjang. Hari penghakiman telah mendatang. Namun. Ketika berada di pengadilan. Pria ini tidak berbicara hal yang dia telah siap. Bahkan ketika ditanya oleh pengacara pihak yang mengadu. Bukanlah dia adalah orang membunuh anak itu. Dia jawab. Iya. Aku telah membunuhnya. Lalu dia memandang ayah anak yang dibunuh. Dengan mata memohon. Kemudian. Dia memandang anaknya. Wajahnya. Ada tanda dia telah dipukul. Pengadilan penuh dengan air mata. Tidak ada orang peduli. Ternyata. Sebelum hari penghakiman. Kepala polisi. Telah memakai kekuatan. Untuk pukul pria ini. Dia juga mengancamkan pria ini. Kalau kamu ini tidak mengakui kesalahan. Aku akan membuat anakmu. Ada kematian seperti anakku. Akhirnya, karena anaknya. Dia telah memilih menolak untuk hidup lagi. Saya melaporkan, terdakwa Li Yonggu. Berhukuman mati. Terima kasih. Setelah hari itu. Pria ini masih senang dan gembira. Anak perempuannya juga sangat pintar. Dia juga mencoba untuk menyenangkan. Dia tidak mau membuat ayahnya sedih. Dia mau melewati. Hari-hari akhir dengan ayahnya. Kabar buruk sampai dengan cepat. Hari eksekusi adalah tanggal 23 Desember. Sebelum hari Natal. Semua orang di penjara. Mereka memutuskan untuk membantunya kabur dari penjara. Sipir juga mau membantunya. Semua orang telah bersiapan dengan baik. Pada sesuatu hari. Pesta Natal dilaksanakan di penjara. Pria ini memegang tangan anaknya. Membuka pintu. Mereka melihat. Di bawahnya. Ada sebuah balon udara besar. Semua orang menyuruh pria ini dan anaknya. Naik balon udara. Balon udara itu terbang semakin tinggi. Sipir hanya memandangnya. Sipir dan orang-orang dalam penjara. Meganggu untuk membatunya. Sipir yang menjaga di atas. Juga melambaikan tangan kepada mereka. Namun saat balon udara hampir kekuar. Balon udara telah. Terjerat kawat berduri. Kabur dari penjara gagal. Hari eksekusi telah sampai. Pria ini memegang tangan anaknya. Mereka melewati lobi penjara. Anaknya masih tetap senang. Sampai pintu besi tertutup. Mereka diputus. Pria ini mungkin tidak tahu bagaimana dia akan meninggal. Namun dia tahu. Dia akan selalu tidak bisa bertemu dengan anaknya lagi. Dia baru berjalan beberapa langkah aja telah jatuh. Dia melari ke pintu besi. Dia memegang tangan anaknya dan menangis. Inilah pertama kali dia meminta orang lain. Tolong membantu saya. Saya telah salah. Saya minta maaf. Tolong membantu saya. Maaf. Saya telah salah. Namun tidak ada siapa bisa membantunya. 20 tahun berlalu. Anaknya telah tumbuh. Dia telah menjadi seorang pengacara. Dia telah mengundang orang tinggal dengan ayahnya di sel nomor 7. Dan sipir menjadi saksi. Akhirnya, ayahnya telah bisa dihapus tuduhannya. Tidak bersalah. Dia telah memperjelas semua hal terjadi pada tahun itu. Dia keluar pengadilan. Dia melihat kepingan salju di udara. Dalam matanya muncul balon udara pada tahun itu. Dia dan ayahnya sedang melambaikan tangan. Terbang ke surga. Semua hal di dunia ini terjadi karena alasan. Kecintaan dan kebaikan masih ada. Mereka membuat dunia yang kurang baik ini. Menjadi lebih indah. Terima kasih telah menonton.